Intro Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kami kembali tersambung dengan Bapak Ignatius Untung Pak Ignatius Untung, Ketua Umum IDEA Iya, Mbak Pak, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang sebenarnya ini adalah satu hal yang positif Nah, lalu apa masukan dari Anda terkait dengan aturan hal ini Terutama aturan terhadap pemerintah terhadap bea dan cukai Aturan pemerintah ini terhadap bea dan cukai Agar tidak menghambat pertumbuhan e-commerce ini Kalau dari kita malah melihatnya kecil sekali ya Impact untuk menghambat pertumbuhan e-commerce Malah cenderung memperbesar karena ketika diproteksi Jadi gini, yang harus dilihat itu bukan cuma dikotomi antara barang import dan barang lokal Tapi juga platform e-commerce asing yang ada di luar negeri Yang bisa diakses oleh konsumen lokal Dan juga platform e-commerce lokal yang ada di sini yang juga diakses oleh konsumen yang sama Jadi ketika nilai besaran importnya itu diturunkan Bukan cuma barang lokal saja yang diproteksi Tapi bahkan platform e-commerce lokalnya pun juga diproteksi untuk berkompetisi sama yang asing Nah yang paling penting sebenarnya adalah Jadi gini, proteksi itu kan satu cara untuk memberi kesempatan buat produk lokal itu untuk tumbuh gitu Tapi tidak secara langsung Itu kan sebenarnya kayak tanaman gitu ya Ada benalu ya benalunya dipinggirin dulu untuk tumbuh gitu kan Nah tapi kalau nggak dipupuk sama juga bohong gitu Jadi kita justru mendorongnya adalah gimana caranya Nggak cuma sekedar diproteksi Tapi ada stimulus-stimulus yang bisa mendorong produk-produk lokal Supaya juga bisa tumbuh Termasuk regulasi-regulasi sehingga mereka lebih bisa berinovasi dan lain sebagainya Jadi fokusnya harusnya lebih ke sana sih menurut saya Oke jadi Anda melihat bahwa peraturan pemerintah ini cukup sportif kah seperti itu Pak Ignacio Sentuk? Ya ya kalau kita sih pada dasarnya kita cukup support dan kita cukup happy Karena kita juga terlindungi Jadi jangan kita justru diadu sama yang asing gitu Kan nggak fair gitu Kita disini bayar pajak Kita semua ikut aturan terus habis itu Oh ternyata konsumennya malah beli dari e-commerce luar padahal jangan-jangan barangnya ada disini Kalau barangnya ternyata memang nggak ada disini Satu-satunya buat opsi buat mereka untuk beli keluar ya sudah mau apa lagi gitu kan Nah tapi masalahnya barangnya ada disini Nah lalu yang kedua adalah Mungkin juga yang harus disikapi adalah Apa ya Yang saya mau klarifikasi sebenarnya mindset bahwa e-commerce itu pro barang impor Sebenarnya nggak Jadi kita nggak punya datanya karena definisinya belum sepakat nih Definisi barang impor itu yang mana Itu satu Nah terus kedua kalau mau dibikin aturan bahwa E-commerce lokal itu harus menjual Harus lebih pro lokal Kita juga harus ngomong level playing field Contoh begini Kalau kita ngomong barang elektronik sama juga di Mangga 2, di Glodok Itu juga banyak barang impornya gitu loh Jadi kenapa begitu karena memang availability di marketnya Barang-barangnya memang nggak banyak barang-barang impor Memang industri elektronik gadget Indonesia belum sebesar industri dari luar negeri Makanya untuk barang-barang begitu nggak bisa ditargetkan bahwa e-commerce itu harus banyak lokalnya Tapi ada produk-produk lain yang memang lokal sudah cukup kuat Makanya harus dilihatnya case by case menurut saya Oke baik terima kasih Pak Ignatius Untung ketua umum ide telah bergabung bersama kami dalam hot economy Saya kembali kepada ini kalau menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Ignatius tadi Bahwa memang disini produk lokal memang harus diberikan ruang terkait dengan hal ini Apalagi dengan adanya tidak hanya proteksi Tetapi harus ada juga stimulus untuk produk-produk lokal termasuk juga regulasi Anda melihat hal ini atau sepakat dengan hal ini? Ya saya sepakat dan tentunya ini menjadi atensi kita Stimulus-stimulus ini juga kami di Direktur General Biaren juga juga mengajak instansi lain Tentunya sebagai pembina sektor industri Dan ini penting saya catat disini adalah untuk tumbuh memang perlu dipupuk Ada satu sisi kebijakan yang kita ciptakan tentunya harus ditopang dengan kebijakan lain Untuk menstimulus ini Nah saya setuju sekali untuk platform dalam negeri Pemain e-commerce tentunya juga ini harus didukung dengan availability produk Yang memang bisa mensubstitusi produk impor Itu intinya Sehingga apa yang dijual pun Barang yang dijual dalam produksi adalah produksi dalam negeri Catatannya adalah bagaimana memproduksi dalam negeri Availability-nya harus kita pupuk Nah itu sinergi kita dengan instansi lain Nah ini kan kalau tadi dibilang bahwa pemain e-commerce kita tuh begitu besar di Indonesia Tapi sementara definisi dari barang impor sendiri ini juga masih harus diperjelas disini Karena masih ada beberapa produk-produk bahkan produk elektronik saja Kita juga sebenarnya produk-produk luar disini Ini memang harus diperjelas mungkin masuk dalam sosialisasi yang akan dilakukan Ya tentunya iya Tetapi poin penting tadi pembedaan masalah definisi barang impor di e-commerce Memang harus kita berjelas bahwa memang penyediaan barang di e-commerce ini tentunya Harus juga disertai dengan penyediaan produk lokal itu yang menjadi catatan penting Bagaimana produk lokal bisa tersedia tentunya produktivitas yang harus didorong dari industri dalam negeri ini Nah salah satunya kebijakan ini adalah menuju ke arah itu Oke Destinasinya pasti akan sama Mendukung produk lokal ataupun mengejot produk lokal Anda melihatnya seperti apa Pak Nailud? Bahwa memang tadi stimulus-stimulus ini yang harus dikembangkan lagi Baik dari regulasinya atau seperti apa Anda melihatnya? Setuju saya sama Pak Dini sama Pak Ignas itu mengenai Kita harus meningkatkan produk dalam negeri dulu ini ya Tapi bukan cuma ketersediaan aja Pak Tapi efisiensi juga Karena kita tahu bahwa produk-produk luar itu terutama dari Tiongkok itu memang sangat murah banget ini Pak Sangat murah efisien banget ininya Kita beri sebuah barangnya tuh bahkan ada semacam kayak pengukur baju gitu Disini cuma jual 1.400 sampai 2.400 itu kan sangat murah banget Nah itu apakah produk WM kita bisa bersaing gitu kan Nah itu yang harus kita pupuk juga ininya Itu harus efisien gitu Ini bahkan para kita tahu e-commerce kita rela untuk menunggu lama dengan harga yang murah Ini kan kalau kita tahu produk-produk dalam luar bisa datang berminggu-minggu dengan harga yang murah Nah ini mungkin menjadi sebuah tantangan ya Paling tidak mengubah mindset kita Ini apakah juga menjadi salah satu paling tidak tantangan atau mungkin yang harus diluruskan disini Ya selain mindset juga kita mindset Pastikan konsumen itu menginginkan barangnya murah Mbak ini Nah kita mindsetnya itu gak akan berubah lah Murah kualitas baik ya Iya kalau bisa kita murah dengan kualitas baik Apalagi itu ditambah dari barang dari dalam negeri Itu lebih sempurna banget ini Perubahan jadi emang harus mencintai produk dalam negeri Nah ini kalau kita lihat lagi kembali ke Pak Nailul Bahwa memang seberapa besar Anda melihat bahwa memang sosialisasi dan juga mekanisme yang ada saat ini terkait dengan aturan baru ini Kita tahu memang ada sebuah dampak negatif yang Anda katakan tadi atau yang harus dikhawatirkan dalam hal ini Ini seberapa besarkah dengan hal ini ini mampu untuk meminimalisir itu Yang pasti terkait sosialisasi sendiri itu yang paling penting itu bukan langkanya Tapi itu adalah akumulatif dan tidak akumulatifnya itu yang paling penting Kita harus menghindari yang namanya penggelepan pajak Itu sudah sudah Pas ini juga sudah mengatakan itu berkali-kali untuk ini Nah tampaknya kepada ini memang Tadi yang saya katakan Tampak yang ada dari ini mungkin kita harapkan bisa tertutup dari industri konvensional dalam negeri yang semakin Karena kan ini kalau kita lihat serbuan ataupun sosialisasi ini sangat penting juga untuk menghindari apa yang tadi dikhawatirkan pastinya Oke saya kembali kepada ini Pada ini kalau tadi Anda mengatakan memang ada beberapa pihak yang harus turut serta dalam hal ini Nah sinergitas dari Pak Bia Cukai sendiri tentunya tidak bekerja sendiri dalam hal ini Bagaimana sejauh ini untuk komunikasi? Alhamdulillah baik sekali Antara kita dan sering memang kita dengar pendapat dengan teman-teman dari instansi lain Tentunya disini ada kementerian perindustrian, kementerian perdagangan Sering kita juga melakukan fokus group discussion Tentunya juga kita berharap sinergi dengan masyarakat Dalam hal ini adalah asosiasi Dengan idea kita sering diskusi Dengan asosiasi lainnya ada Alvi, ada asosiasi for wedding Itu sering kita ada disusi Dan Alhamdulillah baik sampai saat ini So far good So far sebus jalan dengan baik ya Nah ini kalau misalnya sudah diberikan peraturan baru seperti ini Tetapi masih ada importer yang nakal Adakah sanksi yang akan dijatuhi dalam hal ini? Pastinya dengan sinergi itu Di dalam kementerian keuangan sendiri kita punya direkturan jenderal pajak Dan ini memang alat yang kita sekarang coba optimize Kita bersinergi dengan pajak dalam rangka joint investigation Joint analysis Nah kalau kita lihat modus-modus tadi Namapun pasti kita akan collect mana yang nakal mana yang enggak Dan tentunya kita bekerja sama dengan pajak Tentunya di seksi domestik pajak akan bekerja lebih keras lagi bersama kita nanti untuk meneliti ini Nah ini bagaimana nanti implementasinya Pak terkait dengan hal ini Tentunya kan banyak beberapa pihak yang terus serta dalam hal ini Tidak hanya biaya cukai, tidak hanya dari kementerian keuangan, tidak hanya dengan beberapa hal lain Tapi nanti ini implementasi untuk hal ini bagaimana memastikan bahwa nilai tersebut Ataupun mendeteksi kiriman-kiriman barang Tadi Anda mengatakan ada sebuah sistem di sini Yes, ada sistem baru berparalel dengan ketentuan baru ini Kita ada sistem terotomasi nanti dengan sistem algoritma Kita akan mendeteksi nama seseorang dan alamat Tentunya berapa kali dia mengimpor pada hari itu Dan ini juga akan terdeteksi berapa akumulasinya dia mengimpor pada hari itu Intinya yang penting adalah kebijakan misalnya 75 USD ini adalah memang tepat sasaran Tepat sasaran tidak digunakan untuk di-split-split Misalnya barang 1000 USD di-split menjadi beberapa kiriman Dan ini hasil evaluasi kita ada seperti itu Dan kita harapkan dengan sistem terkomputisasi tadi secara nasional ini akan terdetek Nah deteksi ini dalam level analisis tentunya kita bekerja sama dengan pajak nanti Dan kita akan, apa namanya, kita akan treatment tersendiri untuk yang seperti itu Nah berarti tadi kalau Anda melihat pajak ini kerjasama dengan pajak nanti ada sanksinya juga ya Pak? Iya dong pastinya Sanksinya apa Pak? Ya tentunya pasti akan pembayaran pasti utahan Kita akan pasti sesuai dengan faktanya seperti apa dia Itu yang pasti Nah Pak Anel bahwa seberapa besar kan sanksi ini akan berdampak tentunya Karena ini kan juga tadi yang kita tahu bahwa splitting ataupun barang yang tadinya 100 USD Akhirnya dipotong-potong dipecah-pecah ini Iya 1000 USD dipotong-potong Nah 1000 USD dipotong-potong Seberapa besar kan mungkin sanksi yang diberikan ini mampu untuk menghilangkan kekhawatiran itu? Memang sanksi melalui pajak ini memang sangat sebenarnya pro dan kontra ini Tapi efektif untuk menjerat pemain-pemain importir yang nakal itu sih Itu kan bisa saja NPWP-nya itu kan pasti kan tersetetan NPWP juga kan Nanti di-trash juga ini ya dengan ada sanksi dendam nominal ataupun itu akan dicabut Mungkin bisa juga Pak dicabut isinya gitu Iya Itu bisa jadi untuk ini Oke Nah ini kalau sistemnya dari seberapa besar mungkin sistem tadi yang logaritma ini mampu untuk melindungi ataupun mengecek itu? Kalau saya sebenarnya belum pernah lihat sendiri sistemnya seperti apa mungkin saya nggak bisa berkomentar banyak Tapi kalau menurut saya Ini kan sistem baru ya Pak ya? Diharapkan mampu untuk Iya Kalau kita lihat di sistem pengiriman itu hanya ada beberapa variable Description of barang, origin barang itu dari mana, nama, name atau address Kita sebut dona lah singkatannya seperti itu ya Nah dona variable-variable ini kita masukkan dalam satu sistem komputer nasional Jadi seseorang mengimpor dari pojok pulau mana kita akan terketahui misalnya dia impor lagi dari pulau sini Jadi secara nasional kita akan mendetect orang itu seperti itu Oke baik Kalau komputer saya bagusnya Kenapa? Kalau komputer itu saya bisa saya itu bakal bagus Karena memang kalau teknologi dengan sekarang ini dengan teknologi yang maju ini pasti dengan komputer itu akan meminimalisir kejadian yang dia speed-speed kayak gitu Dan lebih efektif Mungkin terakhir saya ke Pak Nailul bahwa seberapa besarkah mungkin ini kontribusinya hal ini akan berdampak juga kepada sektor e-commerce Dampak positif Pak Nailul bahwa kita berharap ini menjadi satu hal yang positif Masih lah Masih lah Masih lah Masih lah Masih lah Dan saran ke email kami di redaksi at berita1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Saya Eliza Hasan, mewakili POPI Zedra dan seluruh guru yang bertugas Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih